Selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Suzuki Splash Facelift tahun 2014 Transmisi Automatic Mobil ini pesanan Ibu Risa dari Semarang, Jawa Tengah Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang kami review Dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review Dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini Beginilah mobil yang baru kita dapatkan Jika Anda memutuskan beli mobil bekas Biasanya harus ada permajaan untuk unitnya Biasanya perlu dirapihkan contohnya lecet di bodi Kemudian harus ganti ban Perbaikan kaki-kaki Ganti oli Ada saja namanya juga mobil bekas Jika Anda pesan mobil di kami semuanya kita bantu bereskan Jadi sebelum dikirim kepada pemesan Kita akan bantu permajaan Seperti mobil ini juga bakal kita rapihkan dulu Sebelum kita kirim kepada Ibu Risa Jadi kita tidak lepas setelah inspeksi Kami bantu sampai mobil dikirim kepada pemesan Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya Hardlamp bagian kanan ini Utuh Tidak ada yang pecah Yang seperti ini Nguning jamur Bisa bening lagi 100% Masuk ke spesialis lampu Satu lampu Rp150.000 Dan untuk bumper depan ini Sudah pernah dicet ulang Pengecatan ulangnya baik Kondisi saat ini pecah parah tidak ada Paling ada sedikit-sedikit Lecet saja Poglem bagian kanan Utuh Overall bumper depan ini Tidak ada pecah parah Paling baret-baret halus saja Untuk baret halus sih bisa hilang dipoles Kecuali pecah ya Tidak bisa dipoles Foglem bagian kiri utuh Dan untuk hardlamp bagian kiri utuh Hanya menguning saja sama dengan kanan Jadi Rp300.000 ya kanan-kiri Dipoles masuk ke spesialis lampu Bisa bening lagi Kap mesin Kondisi catnya baik Saya akan ukur ketebalan catnya 84,5 mikron Jadi masih ori cat dari kap mesin ini Velgnya masih ori 15 inci Kondisinya Tidak ada pecah Tidak ada retak Layak dipakai Catnya juga masih ori Kemudian Kampas rem bagian Depan kanan Masih tebal Layak dipakai Kemudian produksi ban di tahun 2018 Masa pakai ban itu 4-5 tahun Produksi di tahun 2018 Sudah expired Untuk ketebalan sih 5,27 milimeter Untuk fisik pasti ada beberapa Sedikit retak ya Karena sudah expired Merk Dunlop seperti ini Harganya di 950 ribu Jika ingin diganti Kami juga bisa bantu Gantikan Ada yang murah Seperti merk Hancock Atau GT Radial Itu bisa di 850 ribu Harganya Satu ban Liner fender bagian kanan Utuh Fender Depan kanan Kondisi catnya baik Emblem VVTi utuh Mikasen utuh Ketebalan catnya Fender depan kanan 48,4 mikron Masih ori Spion bagian kanan Kondisi catnya baik Pilar-pilar Sampai ke bagian atas Rata-rata masih ori catnya Antena utuh Bagian atas ini juga Tidak ada Yang lecet Jamur bisa hilang Dipoles Ban belakang bagian Kanan Produksi di tahun 2018 Sama dengan Depan Ketebalan hampir di 5-6 mm Tapi sudah expired Jadi Jika ingin Mengikuti prosedur Ya diganti Tadi yang saya jelaskan Harganya Velg Tidak ada pecah Tidak ada retak Catnya masih ori Untuk lecet ada Seperti ini Jika ingin mulus total Di cat tulang Bisa Satu velg Hitungannya Satu titik Rp250.000 Kemudian Kampas rem Bagian belakang Sudah kita cek Mulai dari Parking brake Dan remnya Masih tebal Untuk kampas rem Bagian belakang Fender Fender Belakang Kanan Ketebalan Cetnya 57,1 mikron Masih ori Pintu belakang Kanan Kondisi cetnya Baik Ketebalannya 61,1 mikron Masih ori Nah ini ya Tanda-tanda Cat ori Di mobil Suzuki Itu biasanya Ada seperti ini Ini stiker Ciri-ciri ori Pilar A Pilar B Pilar C Semuanya utuh Plas titik pabrikan Juga semuanya utuh Nah ini Jadi jelas Mobilnya Belum pernah Ngeguling Belum pernah Ada tabrakan keras Dari samping Karet pintunya Juga Utuh Karet balon Utuh Silar pintu Utuh Pintu bagian Driver Kondisi Cetnya Baik Ketebalan Cetnya 55,1 mikron Masih Ori Paling ada Beberapa Lecet itu Di samping-samping Pintu ya Ini bekas Membuka Pintu Kena tembok Jika ingin Melus total Ya di Cet tulang Karet balon Bagian Pintu Driver Kondisinya Utuh Dan Last titik Pabrikan Di pilar Semuanya Utuh Karet Pintu Utuh Silar Pintu Utuh Jadi jelas Mobil ini Bagian Samping Kanan Tidak ada Bekas Tabrakan Keras Karena Nol Spad Cetnya Rata-rata Masih Ori Kita bisa Lihat dari Pilar A Pilar B Pilar C Serta Silar Pintunya Semuanya Utuh Jadi jelas Tidak ada Bekas Tabrakan Keras Dan Ini Untuk Bagian Belakang Stop Lamp Bagian Kanan Ini Utuh Tidak ada Yang Pecah Bagasi Belakang Ini Kondisi Cetnya Baik Emblem Complete Ketebalan Bagasi Belakang Ini Cetnya 73,5 Mikron Masih Ori Hikmon Stop Lamp Utuh Stop Lamp Bagian Kiri Utuh Bumper Belakang Ini Sudah Pernah Dicet Ulang Kondisi Saat Ini Baik Reflektor Utuh Overall Tidak ada Pecah Parah Tapi Jika Kita Lihat Secara Detail Memang Ada Beberapa Yang Bule Bule Itu Cet Lama Ngelotok Jika Ingin Lulus Total Dicet Tulang Hitungannya Satu Panel Satu Panel Itu 500 Ribu Pegas Hidrolik Kiri Dan Kanan Masih Bisa Menahan Bagasi Tandanya Masih Bagus Dan Ini Untuk Bagian Bagasi Belakangnya Trim Bagian Kanan Utuh Bagian Kiri Sama Utuh Karpet Nya Rata Rata Masih Ori Ban Serap Posisinya Di Bawah Sini Masih Ada Marker Pabrikan Sepertinya Belum Pernah Turun Untuk Ban Serap Saya Akan Ukur Ketebalan Ban Serap Di 7,42 Millimeter Masih Tebal Banget Untuk Ban Serap Toolkit Kunci Loda Dongkrak Semuanya Ada Ini Dongkrak Disini Juga Tidak Ada Korosi Hanya Kotor Bisa Hilang Di Salon Dan Ini Untuk Bagian Silar Bagasi Belakangnya Utuh Dan Ini Untuk Karet Balon Bagian Bagasi Belakang Utuh Rare Cross Member Last Titik Pabrikanya Masih Sangat Presisi Jadi Jelas Mobil Ini Bagian Belakangnya Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Karena Mulai Dari Cet Bagasinya Saja Masih Ori Silarnya Utuh Dan Rare Cross Member Utuh Ban Belakang Bagian Kiri Produksi Di Tahun 2018 Sama Seperti Belakang Kanan Ketebalan Juga Sama Rata Bagian Belakang Belum Ada Yang Retak Tapi Expired Jika Ingin Mengikuti Prosedur Diganti Harganya Yang Saya Jelaskan Tadi Dan Untuk Velok Rata Rata Tidak Ada Pecah Tidak Ada Retak Cetnya Juga Masih Ori Untuk Lecet Wajar Namanya Juga Cet Ori Dari Tahun 2014 Seperti Ini Jika Ingin Mulstotal Di Cet Tulang Bisa Kampas Rem Belakang Kanan Kiri Sudah Kita Cek Dari Parking Brake Dan Rem Masih Tebel Untuk Bagian Kampas Rem Belakang Fender Belakang Kiri Kondisi Cetnya Baik Ketebalan Cetnya 182 Mikron Pernah Dicetulang Satu Kali Untuk Bagian Fender Belakang Kiri Berikut Dengan Pintu Pintu Belakang Kiri Kondisi Cetnya Baik Dan Ketebalannya 107 Mikron Pernah Dicetulang Satu Kali Kemudian Karet Balon Bagian Pintu Belakang Kiri Kondisinya Utuh Last Titik Pabrikan Utuh Silar Pintu Karet Pintu Semuanya Utuh Pintu Depan Kiri Kondisi Cetnya Baik Paling Di bagian Sela Pintu Ada Beberapa Sedikit Yang Lecet Ketebalan Cetnya Pintu Depan Kiri 125 Mikron Pernah Dicetulang Satu Kali Kemudian Untuk Karet Balon Bagian Pintu Depan Kiri Kondisinya Utuh Last Titik Pabrikan Di Pilar A Utuh Jadi Jelas Bagian Samping Kiri Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Meskipun Dicetulang Tapi Kita Bisa Lihat Dari Pilar Pilar Dan Silar Pintunya Karet Pintu Juga Utuh Spion Bagian Kiri Kondisi Cetnya Baik Fender Depan Kiri Kondisi Cetnya Baik Emblem VVT Dan Mikasen Utuh Ketebalan Fender Depan Kiri 126 Mikron Sama Pernah Dicetulang Satu Kali Velg Depan Kiri Tidak Ada Pecah Tidak Ada Retak Layak Dipakai Hanya Lecet Saja Hampir Semua Velg Beberapa Ada Yang Lecet Jadi Jika Ingin Dicetulang Semua Hitungannya 1 juta Per titik 250 ribu Untuk Pengecetan Bagian Velg Kemudian Untuk Kampas Rem Bagian Depan Kanan Tadi kan Tebel Bagian Kiri Juga Juga Sama Masih Tebel Layak Dipakai Lenor Vendor Bagian Kiri Utuh Kemudian Ban Depan Bagian Kiri Produksi Di Tahun 2018 Dan Ketebalan Sama Rata Dengan Yang Lainnya Jadi Semua Ban Mobil Ini Produksi Di Tahun 2018 Jika Kita Mengikuti Prosedur Sudah Expired Masa Pakai Ban Itu 4-5 Tahun Jadi Jika Ingin Diganti 4 Ban Yang Saya Jelaskan Tadi Harganya Di Rp 950.000 3,8 Juta 4 Ban Ada Yang Merak Murah JT Radial Atau Hankook Itu Bisa Di 3,4 Juta Semua Ban Baru Jadi Beginilah Kondisi Eksterior Cet Rata Rata Masih Banyak Yang Ori Kap Mesin Pintu Pintu Pilar Bagian Bagasi Belakang Yang Pernah Di Cet Tulang Di Bumper Di Beberapa Pintu Bagian Kiri Dan Itu Wajar Mobil Bekas Pernah Ada Lecet Kemudian Di Cet Tulang Yang Penting Tidak Ada Ketebalan Dempul Yang Tinggi Kita Ada Alat Coating Thickness Untuk Mengukur Ketebalan Cet Selama Naik Cet 50 Sampai 100 Mikron Itu Masih Di Batas Wajar Hanya Naik Cet Satu Kali Tanpa Dempul Kecuali Nilai Ketebalannya Itu Di 700 Sampai 1000 Mikron Pasti Disitu Ada Repair Ada Bekas Tabrakan Kemudian Dempulnya Tebal Dan Pastinya Sealernya Dan Pilarnya Itu Tidak Akan Utuh Dan Mobil ini Utuh Semuanya Kemudian Ketebalan Juga Naik Wajar Jadi Jelas Tidak Ada Bekas Tabrakan Di Mobil ini Kemudian Untuk Kondisi Saat Ini Sebenernya Overall Enak Dilihat Ada Baret Sedikit Pun Bisa Hilang Dipoles Dan Ada Memang Beberapa Bule Di Bumper Belakang Dan Yang Lecet Itu Di Velak Saya Hitung Ada Tiga Panel Jika Ingin Diperbaiki Di Cet Total Yang Lecet 1.500.000 Karena Tidak Banyak Dan Ini Bukaan Pair Fatal Bisa Dilewat Juga Artinya Untuk Lecet Di Bukas Kan Wajar Tapi Jika Ingin Diperbaiki Kita Ada Tim Body Repair Kita Bisa Cet Bagian Yang Lecet Dan Untuk Poles Perlu Ada Beberapa Jamur Baret Halus Bisa Hilang Di Poles Poles Masuknya Nyalon Mulai Dari Poles Body Interior Dibersihkan Ruang Mesin Bagasi Belakang Untuk Jenis City Car Hatchback 500.000 Suzuki Suki Splash Tahun 2014 Ini Mesinnya 1200cc 4 silinder DUHC VVT Tenaganya 85 PS Torsinya 113 Nm Tenaga Dan torsi Tersebut Disalurkan Kedua Roda Depan Lewat Mobil ini Transmisi Automatic Konvensional 4 Percepatan Dan Untuk Konsumsi Bahan Bakarnya Dalam Kota Bisa Dapat Di 13 Sampai 14 Kilometer Perliter Dan Untuk Rute Luar Kota 15 Sampai 17 Kilometer Perliter Dan Ini Suara Mesinnya Halus Standar Normal Tidak Ada Suara Kasar Dari Dalam Mesin Ini Juga Tidak Ada Asap Keluar Tidak Ada Oli Dan Air Mumpul Dan Tidak Ada Kerak Jadi Jelas Pembakaran Mobil ini Masih Bagus Radiator Ini Juga Masih Menggunakan Air Kulen Jadi Masih Packing dan Seal Di Bagian Engine Cover Valve Kering Gearbox Juga Kering Bagian Bawah Juga Kering Carter Seal Krakas Carter Mesin Semuanya Masih Kering Belum Ada Yang Minta Waktunya Diganti Untuk Packing Dan Seal Semuanya Masih Kering Banget Mobil Ini Kilometernya 74.000 Dan Untuk Catatan Penggantian Oli Berikutnya Semuanya Ada Oli Mesin Nanti Ganti Berikutnya Di 77.000 Ganti Oli Transmisi Automatic Di 100.000 Hasil Tesnya Juga Normal Menunjukkan Oke 50% Minyak Krim Juga Masih Menunjukkan Oke Tidak Ada Kadar Air Yang Tinggi Aki Menggunakan Merk GS 45 Amper 12 Volt Dan Hasil Tes 100% Good Kemudian History Pembelian Juga ada Di Soft N Drive Di Tahun 2024 Masih Baru Dan Untuk Cup Mesin Belum Pernah Dibuka Sealernya Utuh Kotor Kotor Seperti Ini Bisa Hilang Di Salon Cross Member Depan Apron Last Titik Pabrikan Semuanya Utuh Jadi Jelas Mobil Ini Bagian Depannya Juga Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Karena Semuanya Utuh Kunci Dapet Dua Remote Juga Masih Dapet Dua Remote Nya Juga Aktif Inilah Door Trim Bagian Driver Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Kaca Film Bagian Driver Ada Sedikit Yang Lecet Juga Mau Diganti Yang Bahan Bagus Rp150.000 Satu Kaca Kemudian Untuk Power Indoya Autonya Masih Aktif Kaca Film Bagian Depan Kiri Kondisinya Baik Power Indoya Aktif Kaca Film Bagian Belakang Kiri Kondisinya Baik Power Indoya Aktif Kaca Film Bagian Bagasi Belakang Kondisinya Baik Kaca Film Bagian Belakang Kanan Kondisinya Baik Dan Power Indoya Aktif Electric Mirror Tombolnya Disini Bagian Kanan Aktif Electric Mirror Bagian Kiri Sama Berfungsi Dengan Baik Door Trim Depan Kiri Kondisinya Utuh Plafon Bagian Depan Ini Kondisinya Utuh Seat Belt Utuh Hand Grip Semuanya Utuh Model Retract Sunvisor Bagian Penumpang Depan Masih Plastikan Ada Vanity Mirror Lampu Aktif Spion Tengah Kondisinya Baik Dan Sunvisor Bagian Driver Ada Sedikit Yang Lupa Seperti Ini Sebenarnya Bisa Dilem Seperti Ini Tapi Jika Mau Diganti Baru Juga Banyak Di Marketplace Sekitar 350 Ribu Joknya Masih Ori Fabric Kondisinya Tidak Ada Yang Sobek Hanya Kotor Bisa Hilang Di Salon Dan Bagian Driver Ini Kondisinya Sama Utuh Tidak Ada Yang Cacat Carpet Lantai Juga Masih Ori Mobil Ini Juga Tidak Ada Bekas Banjir Besi Besi Di Atas Dasbur Ini Tidak Ada Yang Karat Marker Marker Pabrikan Juga Di Kepala Kepala Baut Masih Pada Ada Jadi Jelas Mobil Ini Tidak Bekas Banjir Asisi Kontak Sudah On Soket UBD2 Sudah Terpasang Dan Ini Hasil Diagnosanya Semuanya Pas No Falk Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sensor Yang Mati Jadi Jelas Mobil Ini Kelisrikannya Bagus Kilometernya Rp74.000 Dan Ini Kondisi Setirnya Kulit Jeruk Kenceng Ada Beberapa Memang Lecet Itu Di Atas Seperti Ini Agak Pudar Ini Bekas Memakai Cover Setir Ya Tinggal Dibelikan Cover Setir Saja Sudah Ketutup Paling Bagus Cover Setir Itu Harganya Di Rp150.000 Kita Bisa Lihat Dari Pedal Rem Dan Gas Yang Tidak Ada Sedikit Pun Yang Habis Kemudian Mobil Ini Ada Buku Service Dan Ada Manual Book History Service Ada Dari Tahun 2015 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Semuanya Ada Historinya Tercatat Ya Jadi Jelas Mobil ini Untuk Kilometernya Benar-benar Original Karena Service Record Dari Tahun Ke Tahun Ada Historinya Dan Ada Kilometernya Semuanya Tercatat Dan Ini Yang Nyatat Bengkel Resmi Jadi Jelas Mobil ini Kilometernya Ori Jadi Jika Anda Cari Benar-benar Mobil itu Kilometernya Yang benar-benar Original Seperti ini Yang Service Record Kemudian Untuk Penggantian Oli Berikutnya Disini Ganti Oli Mesin Berikutnya Itu Di Rp77.000 Dan Untuk Ganti Oli Terakhir Transmisi Automatik Saya Lihat Di Kilometer Rp50.000 Jadi Nanti Ketemu Lagi Di Kilometer Rp100.000 Penggantian Oli Transmisi Indikator Tidak Ada Yang Dimatikan Check Engine ABS IPS Tekanan Oli Aki Saya Nyalakan Mesin Bagus Ketika Mesin Hidup Indikator Check Engine Tekanan Oli Aki IPS ABS Semuanya Mati Tandanya Kelisirikannya Normal Hasil Diagnosen Juga Tadi Tidak Ada Problem Data Semuanya Pass No Fall Jadi Jelas Mobil ini Kelisirikannya Bagus RpM Terpisah Untuk Suzuki Splash Normal Di 900 Power Steering N Enteng Ini Saya Memakai Tangan Kiri Klakson Aktif Kaca Depan Ini Tidak Ada Yang Baret Kaca Filmnya Masih Baik Wiper Aktif Air Hidup Ngipas Masih Detail Ventilasi Asi Bagian Kanan Utuh Di Bawah Sini Ada Tombol Untuk Lampu Vogue Lamp Ada High Lamp Leveling Dan Ada Indikator Alarm Dashboard Tidak Ada Yang Cacat Masih Baik Sekali Kondisinya Laci Juga Masih Baik Ventilasi AC Bagian Kiri Kondisinya Baik Laci Masih Baik Ventilasi AC Bagian Tengah Utuh Lampu Semuanya Aktif Lampu Puglem Lampu Depan Lampu Hazard Lampu Rem Lampu Hyman Stoplamp Semuanya Sudah kita Cek Semuanya Aktif Edge Unit Terintegrasi Masih Bawaannya Masih Aktif Alasih Juga Dingin Saya Akan Tes Dengan Alat Thermometer Dan Kecepatan Angin Dari Suhu 35,0 Derajat Celcius Saya Akan Tempelkan Disini Pengetesan Asih Seperti Ini Mobilnya Tidak Jalan RPM Di 900 Jika Dapat Di 26 Derajat Celcius Termasuknya Asihnya Masih Dingin Oke Sudah Dapat Di 26,7 Derajat Celcius Jadi Jelas Mobil ini Asihnya Dingin Di Paling Bawah Sini Ada Socket Lighter 12 Volt Dan Ini Tuas Transmisi Matic GERATI 4 Speed Konvensional Sudah Ada Siflog Untuk Parkir Paralel Matic Sudah Sudah Kita Coba Dari Mesin Dingin Sampai Panas Masih Baik Kondisinya Disini Ada Tempat Penyimpanan Parking Brake Mechanical Dan Masih Pendek Jadi Masih Bagus Untuk Kampas Rem Bagian Belakang Inilah Door Trim Bagian Belakang Kanan Utuh Dan Bersih Kemudian Door Trim Belakang Kiri Sama Utuh Dan Bersih Plafon Bagian Belakang Ini Sama Kondisinya Utuh Hand Grip Kondisinya Baik Kotor Sedikit Bisa Hilang Di Salon Dan Ini Surat Mobil Ini 2.283.000 PKB Saat Ini Bajaknya Hidup Panjang Bulan 2 2025 Dan Untuk Plat 2025 Keaslian Surat Surat Ini Sudah Kita Cek Semua Dan Faktur Masih Disimpan Kemudian Mobil Ini Masih Tangan Pertama Jok Belakang Juga Masih Ori Kondisinya Baik Tidak Ada Yang Cacat Interior Mobil Ini Ori Dan Utuh Hanya Perlu Nyalon Agar Tambah Bersih Jadi Beginilah Kondisi Mobil Pesanan Ibu Risa Dari Semarang Jawa Tengah Untuk Kaki Kaki Mobil Ini Tidak Ada Perbaikan Masih Normal Masih Senyap Suspensi Juga Masih Bagus Jadi Jelas Mobil Ini Layak Sekali Dibeli Pertama Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Tidak Bekas Banjir Dan Kilometer Tidak Bekas Tabrakan Banyak Yang Bekas Banjir Banyak Yang Kilometernya Tinggi Mobilnya Sering Jalan Banyak Namanya Juga Mobil Bekas Yang Seperti Itu Kita Tidak Rekomendasikan Jadi Unit Seperti Inilah Yang Kita Rekomendasikan Kepada Pemesan Pairnya Juga Masih Di Batas Wajar Untuk Mobil Bekas Pasti Ada Yang Perlu Dirapihkan Jika Kita Memutuskan Beli Mobil Bekas Biasanya Perlu Permajaan Ganti Ban Ada Lecet Di Bodi Kemudian Ganti Oli Itu Wajar Dan Yang Seperti Itu Kita Bisa Bantu Bereskan Jika Anda Pesan Mobil Di Kami Mobil Ini Pembelian Di Harga Rp94 Juta Kemudian Detail Yang Saya Jelaskan Di Mobil Ini Rapi Rp Semuanya Berikut Dengan Jasa Total Di Rp106 Rp250 Rp Jadi Jika Anda Ingin Pesan Juga Unit Seperti Ini Di Kami Untuk Update Harga Saat Ini Suzuki Splash Tahun 2014 2015 Facelift Dana Aman Siapkan Jika Anda Ingin Pesan Di Kami Rp97 Juta Sampai Rp107 Juta Dana Tersebut Sudah Total Sudah Ada Hitungan Rp10 Juta Untuk Permajaan Unitnya Dan Jasa Pembelian Mobil Mungkin Di Rp90 Juta Sampai Rp95 Juta Sisanya Itu Untuk Permajaan Dan Jasa Tapi Disini Kita Transparan Anda Juga Bisa Cari Unitnya Duel X Atau Di Market List Facebook Kita Yang Akan Inspeksi Unitnya Atau Unitnya Seperti Ini Dari Kami Seperti Biasa Kita Akan Serahkan Pada Pemesan Untuk Nego Langsung Pada Owner Seperti Ibu Risa Ini Kondisi Mobil Tidak Akan Sama Rata Bisa Terjadi Dapat Harga Murah Atau Perbaikan Tidak Banyak Misalnya Lagi Rezeki Bisa Ada Dana Sisa Dan Kita Akan Kembalikan Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Jika Anda Tertarik Dengan Channel Ini Dan Ingin Mengikuti Video Kami Berikutnya Silahkan Anda Subscribe Tekan Juga Lonceng Agar Dapat Berapa Mobilnya Apa Silahkan Anda Follow Instagram Saya Bertanya Di postingan Terbaru Nanti Saya Akan Balas Disitu Dan Untuk Kontakt Pemesanan Bisa Dilihat Langsung Kontakt Ada Disini Ingat Nomor Ini Hanya Ada Satu Yang Saya Pajang Di Video Youtube Ini Dan Di Bio Instagram Tidak Ada Nomor Lagi Hanya Ada Nomor Ini Saja Hati Hati Dalam Berbelanja Online Oke Terima Sampai Berjumpa Di Video Saya Selanjutnya